Hai satu lagi dari Topli TBK mesin cuci anda lemah khususnya di pengeringnya ya seperti ini ini mesin cuci dua tabung merk sunken ya yang buat nyuci masih bagus puterannya yang buat pengering lemot ataupun puterannya lemah ya ikuti cara dan tutorialnya ya kita simak kita coba dulu nih nih buat pengeringnya saya nyalakan cuman goyang-goyang doang ya dapat tenaga Bagaimana bisa mengeringkan pakaian yang basah ya muter sendiri aja bergoyang-goyang yang buat nyuci bagus puterannya masih kencang kita perhatikan cuman goyang-goyang doang puterannya lemah sekali ya yang buat ngering nah cara ini mungkin bisa ditiru ya nggak usah bingung-bingung ikuti trik cara memperbaiki ya pengering yang lemah ini kapasitor ya pasti kalau motor satu pas menggunakan kapasitor ya sering-seringnya ya kan kalau mesin cuci biasanya menggunakan kapasitor ini satu kapasitor 8 micro dan 4 micro ya langsung saja dilihat skemanya di belakang ya saya lihat tuh yang buat pengering pengering di sini di kapasitor warnanya abu-abu dan ungu ya abu-abu dan ungu buat pengering yang kuning sama merah buat nyuci ya buat dinamo yang buat nyuci ya yang kalau buat dinamo buat pengering ini yang warnanya abu-abu dan ungu ya kapasitor saya keluarkan dari sarangnya bisa dilihat ya dilihat mempletnya 4 micro farad tertulis warna abu-abu abu-abu dan ungu ya yang gua pengering ini ini warnanya ini kapasitor yang 4 micro yang buat pengeringnya kalau yang merah sama kuning buat sepertinya ini kapasitor ada dua ya ada dua kapasitor yang digabungkan menjadi satu paket nih seperti ini ya ya tertulis 4 micro dan 8 micro ya nah ini saya akalin ataupun saya modifikasi dengan kapasitor bekas kipas angin ya kapasitor bekas kipas angin bernilai 4,6 micro farad ya warnanya hitam dan putih karena disini 4,6 micro ya Nah saya sambungkan ke kabel kapasitor yang ke pengeringnya ya yang berwarna abu-abu dan ungu ini saya sambungkan saya potong nah disini tertulis 4,6 micro farad ya warnanya putih dan hitam saya sambungkan dengan warna ungu dan putih ya yang arah ke dinamo pengeringnya ini ungu hitam putih sama abu-abu ya abu-abu ya saya sambungkan yang ini saya potong ya saya potong yang warna ungu dan abu-abu yang ke kapasitor 4 micro ini saya potong yang arah ke dinamonya saya sambungkan ke kapasitor kipas angin ya nah ini ini dinamonya yang buat pengeringnya yang merah sama kuning buat yang nyuci ya buat dinamo yang buat nyuci karena tidak masalah yang masalahnya buat pengeringnya ya yang diakalin yang buat pengeringnya ya nggak harus diganti kapasitor yang sejenis karena harganya lumayan mahal kalau bisa dimodifikasi bisa diakalin kenapa enggak ya kan dan dicoba langsung ternyata puturannya langsung kenceng langsung bertenaga nggak kayak sebelum dimodifikasi ya cuman goyang-goyang doang nggak bertenaga sekarang sudah diakalin atau dimodifikasi dengan kipas ya dengan kipas dengan kapasitor bekas kipas ya yang nilainya nggak jauh beda sama kapasitor hasilnya ya yang hasilnya 4 micro diganti dengan 4,6 ya cuman beda dikit nggak apa-apa lah ya ternyata pengering sudah mutar normal ya normal kencang bertenaga ini tinggal dirapikan nantinya kabelnya disolasi ya biar rapi dan tidak menimbulkan konsleting ya intinya kapasitor yang buat pengering ini bisa diakalin apabila puterannya lemah ya nggak usah bing-bing nggak usah ganti sepaket diakalin saja seperti ini ya ikutin caranya kalau kurang paham ya mungkin bisa diulang lagi videonya ditonton balik jangan lupa subscribe like dan komentar ya terima kasih terima kasih yang sudah subscribe Terima kasih.